Intro Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW menegaskan PKS tidak tergoda dengan PDIP yang membayangkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bersatu di Pilpres 2024. HNW mengatakan PKS ingin Anies menjadi Capres bukan sekadar Cawapres. PKS tidak tergoda untuk menjadikan Pak Anies hanya sebagai Cawapres. Kita menginginkan beliau sebagai Capres untuk menghadirkan perubahan untuk bisa lebih baik. Ujarnya saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada selasa 22 Agustus 2023. Ia menyampaikan sebenarnya siapa saja boleh melempar wacana terkait pasangan di kontestasi Pilpres. Hanya saja dia mengingatkan bahwa PKS, Demokrat, dan Nasdem sudah berkomitmen untuk menjadikan Anies sebagai Capres. Aneh saja kalau PKS mewacanakan itu. Keputusan Majelis Syura adalah mendukung Pak Anies menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden, ujarnya. Ia mengatakan PKS tidak ingin GR terhadap bayangan PDIP tersebut, apalagi tidak ada tawaran resmi. Sejauh ini prihal duet Ganjar Anies. Sementara itu, Jubir PKS M. Iqbal mengungkit PDIP yang pernah menegaskan tidak mau berkoalisi dengan PKS. Iqbal menyebut PKS baru mau Ganjar dan Anies bersatu, asalkan Anies yang menjadi Capresnya. PKS tentu saja partai yang siap berkoalisi dengan partai, yang memiliki visi yang sama dan siap mengusung perubahan. Asal Anies jadi Capres dan Ganjar menjadi Wapres, sangat mungkin terjadi, kata Iqbal. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menegaskan pihaknya tak mau meremehkan bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan. Meskipun bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo memenangkan skema head-to-head melawan Anies Versilit Bangkompas. Menurut Said, Anies dan Ganjar sama-sama sosok yang cerdas. Anies dan Ganjar merupakan satu almamater, keduanya lulusan Universitas Gejah Mada atau UGM. Maka dari itu, Said membayangkan Anies dan Ganjar bersatu di Pilpres 2024. Terima kasih. 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 Terima kasih.